Hai penanda tanganan berita acara serah terima jabatan Menteri Sosial Republik Indonesia dari Bapak Muhajir efendi selaku Menteri Sosial at interim kepada Ibu Tririsma hari ini dipersilahkan Terima kasih telah menonton dilanjutkan dengan foto bersama Terima kasih. Terima kasih, dipersilahkan kembali ke tempat. Saya ingin menyampaikan teman-teman semuanya kepada teman-teman semuanya. Karena mungkin kita tidak menyadari bahwa kita mempunyai peranan yang sangat penting sekali. Untuk seseorang atau siapapun yang membutuhkan. Mungkin kita hanya sekedar menandatangani. Berita acara apa, bantuan apa, namun yang diberikan bantuan mereka sangat luar biasa senangnya. Coba kita bisa bayangkan. Mungkin yang kita bantu tidak terlalu banyak, misalkan 100 ribu. Bagi kita mungkin 100 ribu apa. Tapi bagi seseorang itu 100 ribu itu menjadi luar biasa. Teman-teman berdirinya santai saja, kok berdiri tegak. Bikin kok kesel kabe, capek semua nanti. Jadi saya ingin menyampaikan, Bu Risma kenapa tahu? Karena saya sangat mendalami mulai anak jalanan, mulai di Surabaya itu ada 1.300 orang gila. Yang dibuangi hampir 98 persen itu bukan orang Surabaya. Sudah sembuh saya pulangkan, balik lagi Bu saya diusir katanya. Udah ikut saya aja mbak, saya bilang gitu. Coba bayangkan, kalau kita bisa membantu satu orang saja. Kemudian orang itu, karena dia kita bantu, dia bisa menghidupi keluarganya. Mungkin dia punya dua anak, tiga anak dan satu istri. Coba bayangkan, dengan satu orang maka kita bisa membantu segitu banyak orang. Mungkin bisa sekolah, kemudian si anak itu. Sehingga kemudian kalau dia sekolah, dia tidak jadi penjamret. Dia tidak perlu nodong, karena dia bisa sekolah. Karena dia bisa makan. Jadi yang kita lakukan ini sungguh sangat mulia. Namun tergantung kita. Kalau kita niatnya hanya sekedar, oh ya aku bekerja di Kementerian Sosial, selesai-selesai. Tapi coba, kalau kita benar-benar niatkan itu, untuk kita bisa membantu, menolong orang lain, maka kita tidak akan pernah berhenti di situ. Hanya sekedar administrasi. Tadi Pak Menko nyampaikan, saya juga akan prototipa, saya orang yang sangat detail. Kadang-kadang galak, ya kadang-kadang mbak. Kalau kebangetan saya marah baru. Tapi kalau enggak, ya selesai-selesai saya. Jadi kalau saya sekali marah, jangan takut nanti setelah itu selesai. Jadi saya ingin menyampaikan kenapa. Karena banyak sekali di luar sana yang butuh bantuan. Coba bapak-bapak sekalian, mari kita rasakan, kalau kita tidak menolong mereka, kemudian itu terjadi pada kita atau keluarga kita. Coba mari kita rasakan. Saya selalu katakan itu ke teman-teman pemerintah kota. Tolong, kalau kita bantu, niat kan kita bantu. Saya harus mengajari sampai bawah. Mulai Satpol PP yang paling bawah, sampai Linmas bawah. Dulu Satpol PP itu keras sekali, kalau Anu suka, apa namanya, bongkar-bongkar paksa begitu. Saya ngomong, eh itu rakyatku, itu wargaku. Kalau kamu nyakiti mereka, itu sama dengan menyakiti saya. Dan kemudian mereka berubah. Yang namanya Satpol PP di Surabaya itu dorong mobil, ngangkatnya barang orang, kalau tidak kuat, itu sudah biasa. Dan apa yang salah dari kita? Dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan mata kita, kita bisa membantu dan menolong orang lain. Apa yang salah? Jadi kalau kita resource kita, kita gunakan, kita bisa efisien di kantor ini, kita bisa efisien di kantor ini, maka itu bisa kita bantukan untuk nolong orang lain. Tadi saya sempat kaget, 1,3 triliun untuk data, waduh mati saya bilang itu, kalau kita tidak hati-hati. Karena bukan itu uang besar sekali, 1,3 triliun itu. Bukan besar, besar sekali. Jadi mari nanti tolong dipikirkan, bagaimana kita bisa membuat, dan mengevaluasi data dengan efisien. Sehingga, sisanya kita bisa bantukan untuk orang lain. Tadi saya sampaikan, tidak usah khawatir, kalau kita niat kita baik, Tuhan itu tidak akan menutup mata, pasti Tuhan juga akan bantu kita. Mungkin tidak kita langsung, mungkin anak kita, mungkin cucuk kita. Jadi tidak usah khawatir. Saat nutup doli, betapa beratnya ibu saya. Sudah diancam, dibunuh. Tiap sore itu ada ular, datang ke rumah. Belum lang polisi di depan rumah itu, bu, rumahnya kebakaran, kita keluar, tidak apa-apa. Jadi, tapi coba sekarang, betapa saya kemarin dituntut, ada warga di situ, nuntut 1 triliun. Datin kuwes aku melok, 1 triliun duit dari mana. Tapi ternyata, yang bela itu orang doli semua. Mereka masuk ke pengadilan semua. Dan Bapak Ibu, kalau tahu sekarang orang doli, betapa bahagianya mereka. Yang dulu tidak pernah mereka, merasakan kebebasan itu. Anak-anak dulu jam 5 sore, harus masuk rumah. Sekarang mereka bisa bermain. Mereka bisa belajar. Jadi, coba bayangkan, kalau kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, insya Allah itu akan kembali kepada kita. Tidak usah takut penyenengan. Ayo, mari kita sama-sama. Kita berikan yang terbaik dari diri kita. Sesuai dengan tugas kita. Karena sebetulnya ini semua, kalau semua ngomong ibadah, kerja itu ibadah, di Kementerian Sosial ini, ibadah-ibadah-ibadah pangkat berapa. Karena nolong itu. Tapi memang kita benar-benar harus, dengan, apa namanya, dengan tulus, dengan ikhlas. Percaya saya, saya selalu sampaikan ke teman-teman saya, di pemerintah kota. Mungkin, mungkin kita tidak punya, tapi anak-anak kita yang akan membawa, membawa, diberikan balasan itu kepada anak-anak kita. Mungkin bukan kita yang terima. Jadi karena itu, ayo, nanti saya mohon, Bapak Presiden pesen, nyon sewinya Bapak, Bapak Menko, Bapak Presiden pesen, kita yang terutama yang triwulan empat, bantuan itu bisa harus selesai. Selesai, ini sudah minggu terakhir, kita harus selesai. Kemudian yang untuk 2021, awal Januari, itu juga harus selesai. Jadi minggu pertama, bulan Januari, karena digunakan, supaya ada perputaran uang, untuk menggerakkan ekonomi. Nanti, saya, saya punya pengalaman, saya 2010, saya membentuk, namanya program, pahlawan ekonomi. Itu ibu-ibu dari, tukang beca, buruh, istri, TKW itu saya kumpulkan. Saya mulai dengan 89 kelompok, sekarang ini 18 ribu kelompok. Dan, dari 18 ribu itu, yang sekarang pendapatannya, satu bulan di atas 1 miliar, itu lebih dari 25 persen. Jadi nanti ada pola-pola, yang kita harus lakukan dengan pemberdayaan. Saya percaya di sini, banyak yang pintar-pintar. Mari kita gunakan, untuk menyelesaikan. Jadi, warga kita, tidak kita ajarkan, hanya menerima. Tapi, mereka, kita ajarkan, untuk berusaha, sehingga mereka bisa terhormat. boleh di cek, tidak ada pengamen di Surabaya, tidak ada anak jalanan di Surabaya, tidak ada pengemis. Tidak boleh ngemis di Surabaya. Tidak boleh dia ngemen di jalan. Caranya gimana? saya bayar, dia ngemen di Taman Dian. Kita bayar pemerintah kota. Tapi, bukan di jalan. Coba kita bisa bayangkan, kalau, di jalan-jalan, itu banyak pengemis. Coba kita bayangkan, orang dari negara lain, ngomong apa ke kita? Ke negara kita. Coba bayangkan. Itu bisa, ya kita ajarkan, kita baca, bahwa mereka kalau mau dapatkan rezeki, harus bekerja. Bukan minta-minta. Nanti, akan larinya ke sana, saya berharap, nelayan itu cuma dibantu merbaiki, apa namanya, perawunya saja, senengnya ampun. Senengnya ampun, mereka. Seringkali kita tidak menyentuh di situ. Saya juga, masa ya kita tega, saya pernah, jalan, makanya saya ngomong, Pak, nanti forradernya di belakang, Pak, saya sampaikan. Kenapa? Soalnya kalau saya lihat sesuatu, saya berhenti. Pernah di sini sampai, muter saya tiga kali. Orang itu, kenapa ya tidur, jekat sampah? Muter saya tiga kali. Terakhir, aku tidak kuat. Tidak bisa, aku turun. Turun, kenapa? Ternyata dia kelaparan. Kemudian, orang itu kelaparan, saya minitep di warung sebelah, untuk di sini, di Jakarta, kemudian saya nitip uang itu di warung itu, orang itu dikasih makan sama warung itu. Coba lah. Coba. Nah, karena itu, kalau kita bisa bantu, kalau kita bisa efisien, di operasional kita, maka, kita bisa bantu sisanya ke orang-orang tadi yang membutuhkan. Bagaimana mungkin sekarang, kalau mereka sendiri, data itu dia sudah mungkin, sudah sekian tahun dia keluar dari daerahnya. Mungkin tidak bisa menerima bantuan yang, bantuan kita berikan. Maka kita harus, pikirkan orang-orang yang ini, belum dia tidak punya rumah, kemudian tidak bisa makan, maka kita harus pikirkan itu. Mohon maaf Pak, mau hajur saya, bicara, apa namanya, karena, mohon maaf, jangan sampai nanti, saya juga takut jadi menteri ini, nanti saya, gak bisa masuk sorga, gara-gara saya keliru, jalankan ini. Nanti Risma, aku gak bisa melepuh, waktu kamu jadi menteri sosial, kamu ada yang, gak kamu kerjakan, katanya. Waduh, saya mal, takut itu, saya gak mau selesai dunia, dunia, nanti pertanggung jawaban, hanya pertanggung jawaban, saya pribadi kepada Tuhan. Bukan karena, saya ingin menyelesaikan jabatan saya, dengan maksimal, gitu. Jadi itu, dan teman-teman, gak usah kaget, kalau saya datangnya pagi sekali, itu sudah kebiasaan, dari dulu kalah, gitu. Sejak sekolah, saya punya kebiasaan, itu jadi jangan kaget, gak apa-apa. Kalau teman-teman, datangnya, pokoknya gak terlambat aja. Ya, tapi saya memang suka datang pagi. Jadi gak usah sungkan sama saya, saya omong sekali, di kantor itu, saya datang paling pagi, pulang paling malam. Jadi gak usah, gak usah sungkan, gak ada kalau waktunya selesai, pulang-pulang, gak apa-apa. saya gak gitu, tapi saya harus menyelesaikan. Tapi kadang-kadang, saya berputar dulu. Katanya Pak Menko ini, Bu Risma harus dirubah. Karena saya gak dirubah, saya juga, sejajakan itu, karena saya harus cari itu, yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada yang gak bisa makan, mungkin gak bisa tidur, saya harus tangan itu. Jadi saya mungkin mutar. Makanya takut, kalau saya, nanti forewordernya di depan, saya berhenti ketinggalan, tuh forewordernya, awal Sopo. Mohon maaf ya, ini karena memang, saya gak mau berubah. Saya pengen tetap, saya seperti Risma. Jadi apapun saya. Jadi saya mohon maaf, saya juga kadang-kadang, waduh ini 3 Ipin. Mbak ini harus dipakai, pen ini. Yaduh, saya itu gak pernah pakai, simbolnya wali kota itu gak pernah. Kalau gak upacara, saya gak pernah pakai ini, mudah-mudahan gak ketinggalan. Terus gak bisa masuk, Pak. Jadi saya, ayo mari kita bergandengan tangan. Tidak ada sekat. Tidak ada sekat. Karena tadi, kalau kita bisa menyatu begini, maka biaya itu akan bisa turun dengan drastis. Percaya, saya. Saya mantan pejabat, saya juga mantan wali kota. Dan saya detail, Pak. Saya wali kota, saya urusi si Samukiro. Iya betul. Kemudian, kita buat program lagi apa? Seperti itu. Jadi, kalau saya ngurusi, saya gak akan pegang duitnya. Tapi saya pegang catetan nih. Saya gak mau pegang duit, saya gak pernah pegang duit, Pak. Tapi saya pegang catetannya. Itu pasti saya akan kontrol. Kenapa? Itu kebiasaan saya. Saya mohon maaf, kalau apa namanya itu. Karena, sekali lagi, saya pengen bahwa dengan uang yang itu, kita bisa bantu lebih banyak lagi. Itu saja tujuan saya. Saya percaya bisa. Teman-teman pasti lebih pinter dari saya. Saya kira itu. Sekali lagi, saya terima kasih, Maturnuun, Pak Menko. Dan, terima kasih teman-teman semuanya. Ayo, kita mulai sekarang, kita niatkan, kita berbuat, lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan. supaya, Tuhan juga memberikan perhatian ke kita. Karena kita selalu berbuat baik. Saya kira itu, mohon maaf agak lama. Dan, sekali lagi, mungkin, kalau dengar saya, paling burisma itu jahat. Gitu ya, Pak. Betul ya, Pak. Gala gitu ya, Pak. Iya. Kadang-kadang iya sih, Pak. Kadang-kadang, tidak. Saya itu baik hati, tidak sombong, dan rajin menapung, Pak. Katanya Opoy, tepuk tangan, itu pepatahnya anak-anak, Pak. Jadi, baik hati, tidak sombong, rajin menapung. Jadi, apa namanya, sekali lagi, mari teman-teman, kita bekerja sama, kita bergandengan tangan, karena, saya percaya, bahwa, pemikiran satu orang, itu, akan, pemikiran banyak orang, itu akan lebih baik, dibandingkan, dipikirkan hanya satu orang. Saya sangat percaya itu. Jadi, saling menutupi, saya, bu risma ini, gak iso ini, ini gak bisa ini, Jadi, saling memberikan, apa, kekurangan dan kelebihan, dan saya biasa diskusi. jadi, sekali lagi, teman-teman, terima kasih. Mungkin, karena saya masih, merangkap, wali kota, jadi saya, untuk sementara waktu, kemarin, saya sudah izin, Pak Presiden, bagaimana? Gak apa-apa, sudah, Bu Risma pulang, pergi. Saya, cuma, pengen ke Surabaya, ngeresmikan jembatannya, Bu Erna itu. Saya, buat jembatan, ada air mancurnya, Bu. Sayang, kalau, saya gak ngeresmikan itu. Saya, cuma, pengen pulang itu, sama ngeresmikan, apa namanya, museum olahraga, karena, di situ, ada, apa namanya, jersey-nya, si, apa, Rudy Hartono, ada raketnya, Alan Budi Kusuma, saya, pengen ngeresmikan itu, untuk anak-anak, Surabaya. Saya, kira itu, sekali lagi, saya, Maturnuun, Pak Menko, sudah, tadi, diantar ke sini, Maturnuun, dan, juga, mohon maaf, kalau ada yang, kurang berkenan, dan, terima kasih, saya, Pak, saya, Pak Sekjen, saya, juga, Pak Menko, pakai Innova, saya, juga, pakai Innova saja, ya, ya, saya, pakai Innova saja, saya, kira itu, terima kasih, mohon maaf, kalau ada yang, kurang berkenan, saya, akhiri, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.